Oke, sedikit review minggu lalu, kan kita bahas tentang terapi, what terapi is. Terapi yang kita masuk di sini tentunya menyembuhkan proses penyembuhan our soul atau jiwa kita. Kenapa? Karena jiwa kita tadi dikatakan sakit. Sakit apa? Sakit dosa atau jatuh ke dalam dosa. Nah, lebih spesifik lagi itu, ketika Tuhan manusia dalam dosa itu kan musniah gagal berfungsi secara normal. Barat kayak, kalau kita punya handphone, handphonenya itu rusak, sehingga nggak berfungsi normal, ya kan? Kadang nyala, kadang mati, misalnya begitu. Oke, jadi yang pertama, the value of the nautic faculty to function properly, or to function at all. Kalau manusia jatuh dalam dosa. Nah, spesifiknya adalah jatuh dalam dosa itu artinya kemampuan jiwa kita untuk berfungsi secara properly, secara benar, itu terganggu. Bukan berarti, noetiknya itu sama sekali rusak 100%, gitu. Sama sekali gambar Allah itu hilang, atau jiwa kita, nus kita itu jadi rusak, atau sama seperti handphone yang nggak bisa nyala. Enggak. Tetap kita jadi manusia, cuma fungsinya tidak lagi seperti semula. Kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati, seperti kayak kamu misalnya punya radio, atau punya TV, punya handphone, kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati, gitu ya. Oke, nah apa yang membuat itu, ya karena dosa tadi, noetik faculty-nya tidak berfungsi. Atau noetiknya itu harusnya berrelasi dengan Allah, ya, diciptakan sesuai dengan kodratnya. Kodratnya apa tadi, kalau kita manusia itu? Kodratnya itu apa? Dari gambar menjadi rupa, gitu ya. Nah, tapi tidak berfungsi secara normal, akibatnya apa? Tidak berfungsi secara normal, akibatnya apa? Akibatnya kita melencengkan dari apa yang Tuhan maukan. Kodratnya jadi, harusnya misalnya handphone itu berguna buat komunikasi, tapi tidak lagi berfungsi sesuai kodratnya, berarti handphone itu digunakan untuk apa? Misalnya, iya, untuk melawan kejahatan, misalnya kan. Pakai handphone untuk menipu orang, misalnya ya kan. Nah, itu jadi penggunaan handphonenya tidak berfungsi lagi sesuai dengan fungsinya, gitu. Oke, nah, manusia itu harusnya diciptakan supaya fungsinya apa? Sesuai kodratnya apa? Menjadi serupa dengan ala, gitu. Tapi melenceng, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, it's con function with the function of the brain and the body in general. Jadi, antara otak dan tubuh, fungsinya jadi bingung, gitu. Nah, itu. Jadi, misalnya kita belajar apa ini? Tentang kasih. Tapi yang kita kerjakan, kejahatan, gitu. Oke? Jadi, fungsi tubuh kita, otak kita, anggota tubuh kita itu melakukan hal-hal yang jahat. Nah, yang ketiga adalah kita akhirnya terbudak di dalam dosa. Kita jatuh ke dalam ketemasan, ke dalam dunia yang jahat. Oke? Nah, itu tiga itu ya. Kita udah bahas minggu lalu. Nah, kemudian, kita udah bahas juga, ya, kita, oleh sebab itu, kita perlu, apa, menterapi nus kita. Ya? Nah, untuk menterapi nus ini, tentu kita perlu belajar. Sama seperti, kalau seorang dokter itu mau menterapi pasien, mau mengobati pasiennya, dia harus belajar dulu, kan? Dia kan, belajar tentang kedokteran, kan? Tentang ilmu medis, tentang anatomi tubuh, dan sebagainya. Begitu juga dengan kita. Kita perlu belajar teologi di sini. Ya? Perlu belajar teologi dan bagaimana teologi itu bisa bersifat praktis. Ya? Bisa kita kerjakan. Ya? Tapi teologi itu menuntun kita kepada teori, ya. Jadi yang pertama, praktikal. Teologi itu praktis. Kita bisa kerjakan. Yang kedua, teologi itu menuntun kamu bisa simply teori, ya. Bisa melihat Allah. Ya? Kembali lagi, sesuai kodratnya, berrelasi dengan Allah. Oke? Yang ketiga adalah, kamu mencapai yang namanya keserupaan dengan Allah. Gitu ya. Jadi mystical theology. Ya. Kemudian, kita juga sudah bahas, ada praksis, ya. Yang pertama ada apa? Praksis. Kemudian itu belajar praksis. Lalu ada teoria. Ya? Lalu di sini ada teosis ketempurnaan. Oke? Nah, di sini kan kalian di sini masih belajar dasar-dasarnya dulu. Belajar teologi nanti akan makin lama makin dalam, makin banyak. Tapi, itu praktikalnya. Ada sesuatu yang kalian bisa praktekkan. Nanti kita bisa lihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Misalnya Yusuf, Daud, Musa, Rasul Paulus. Itu orang-orang yang belajar teologi. Belajar mengenal Allah. Belajar mengenal Allah di sini, ya belajar praktikannya. Praktiknya apa dalam hidup mereka sehari-hari? Doa, mengalami penderitaan, dan sebagainya. Oke? Tapi, makin dalam adalah, mereka makin sempurna. Mencapai teoria. Teoria itu arti apa? Kamu bisa melihat Allah. Makin dekat dengan Allah. Sampai nanti teosis kamu menjadi sempurna. Seperti Allah. Praksis tanpa teoria. Atau teoria tanpa praksis. Maka, ini jadi hal yang sia-sia. Kata Maximus. Tiga-tiga kita butuhkan. Kalau dalam rapi itu, sama seperti ini. Kamu belajar kedokteran. Kamu belajar teorinya. Kamu mesti praktek. Jadi, kamu mau jadi dokter, tapi nggak pernah mengunjungi pasien. Nggak pernah obati pasien. Nggak bisa jadi dokter. Kamu mau menyembuhkan nus, tapi kamu nggak pernah praktek. Itu akan sia-sia. Harus ada prakteknya. Dari praktek itu, kamu akan nambah pengalaman. Misalnya, kamu belajar di sini. Belajar teologi. Baca buku. Ringkas buku. Tapi, kamu nggak ada prakteknya. Misalnya, praktek doanya nggak pernah ada. Saya bagikan buku doa itu. Kalian baca. Itu namanya praksisnya. Dari baca praksisnya ini, nanti kalian akan berkata-kata. Teorianya apa? Teoria definition. Penglihatan. Nah, di sini baru nanti hukum kamu penyatuan. Nah, praksis. Ya, ini praksis praktek yang kamu kerjakan. Nah, ini semuanya itu adalah untuk refining our news. Memurnikan news kita. Makanya kamu mesti praktek. Mesti praktek sampai nanti kamu mencapai tempur. Kemudian kita lanjut. Ini dari Maximus yang mengatakan. Nah, misalnya saya kan pernah bagikan. buku doa atau baca saints. Itu sebetulnya adalah prakteknya. Misalnya, samordi, baca masmur, silence. Itu prakteknya. Nah, sementara teori itu spiritual visionnya. Nah, nanti praksis kesempurnaannya. Oke? Jadi tiga hal itu bisa ngerti ya. Jadi belajar teologi itu apa? Teologi itu ya tiga itu. Praksis, teoria, teosis. Nah, itu tiganya adalah purifying our soul. Oke? Purifying our soul. Terus di sini kita lihat purifying purification is also the unified concentration of the human being. It's lead to illumination of the news. Jadi purification itu tidak hanya negatif, membuang dosa, tapi juga sesuatu yang positif. Positifnya itu adalah news kita tadi, mencapai teoria, mencapai teosis. Oke? Nah, kemudian. The quality of a pure soul are reasons devoid of envy, ambition free from malice, and unseasing love for the Lord of the glory. Jadi di sini, news yang murni, yang tuji itu, satu, pernah membebaskan kita dari dosa, yang kedua, mencintai Allah. Jadi membenci dosa dan mengasihi Allah. Gitu. Kemudian, the news is, which is the image of God. We have defiled this image with sin and it must now be cleansed. Nah, ini Dorotheus mengatakan image-nya itu harus dibersihkan supaya kita menjadi serupa dengan Allah. Oke? Sekarang kita masuk yang keempat ini. Method of theory. Therapy, therapeutic treatment. Metode terapinya. Nah, pertama, kita lihat di sini. tadi dasarnya kita tahu ya, membersihkan news, berarti kita perlu belajar teologi. Belajar teologi, berarti belajar praksis, belajar teorianya, belajar teosisnya. Nah, bagaimana kemudian jiwa itu bisa disembuhkan. Oke, ini langkah-langkahnya ya. Nah, pertama, praksis yang harus kamu kerjakan adalah kamu harus punya iman yang benar. Jadi katakan, right faith. Makanya di buku Spiritual Formation itu belajar tentang siapa Allah yang kita sembuh. Allah Tere Tunggal, Yesus Kristus. Ya kan? Terus, apa karya Yesus buat kita? Dia datang, dia mati, dia bangkit. Oke? Dia memberikan anugerahnya. Nah, itu semua adalah berkaitan dengan iman kita. Jadi, pertama, memang seperti kalau kita orang sakit, aku percaya ini. aku butuh dokter. Dan gitu. Ya kan? Kalau kamu sakit, kamu jangan mengasumsi kamu tuh sehat gitu. Oh, aku nggak perlu dokter. Aku nggak perlu minum obat. Karena aku sehat aja. Padahal kamu sedang sakit. Seperti kita juga, kita bahwa kita mengakui kita sakit sehingga kita membutuhkan obat. Jadi, kalau misalnya disini tubuh kita sakit, kita butuh obat-obat yang sesuai dengan tubuh kita. Setelah kita sakit sama, kita juga membutuhkan obat untuk mengobati jiwa kita. Nah, pertama adalah dikatakan kamu harus memiliki iman. Ya, the right faith. Oke? Nah, jadi pertama, kamu akan merasa bahwa kamu tuh sakit. Kamu menyadari kalau kamu itu sakit dan kamu perlu dokter. Ya, jadi kamu punya safe knowledge, satu pengetahuan diri, ya, kamu harus mengambil langkah untuk disembuhkan. Oke, nah, kata Maximus, the one who has come to know the weakness of human nature has gained experience of divine power. jadi kalau kamu ayo, ini sambil belajar bahasa Inggris, ya. Jadi kalau kamu tahu kelemahan kamu, oke, kamu itu sakit, kodrak saya lemah, sebetulnya kamu sudah dapat apa, pengalaman tentang kuasa ilahi. the one who has come to know the weakness of human nature has gained experience of divine power. Nah, itu kata Maximus. Jadi pertama, iman kita, ya, kita kamu harus tahu, sadar, bahwa aku mengalami hak sakit. Ini gak ada yang sehat, semuanya, karena tadi kodraknya telajah. Ya. Apa, Wifi? Yang pertama? Merasa sakit. Ya. Kita membutuhi dokter. Oke. Jadi, to feel that one is ill. Merasa bahwa kita itu sakit. Nah, dari situ kita sebetulnya sudah gain the divine power. Oke. dan kita mencari, ya, mencari apa, ya, siapa yang bisa menyembuhkan aku? Ya, Allah sendiri. Nah, itulah di situ kita membutuhkan iman. Ya, sama seperti kalau kamu gak percaya, kalau kamu sakit, gak percaya kepada dokter, ya, kamu gak akan pergi ke dokter. Kenapa? Karena kamu merasa kamu sehat. untuk apa saya minum obat, dokter, begitu, kalau kamu merasa sehat. So, the first step bagaimana kita mau belajar teologi, berarti kita semua di sini belajar teologi ini adalah bukan orang-orang yang sehat. Ya, orang-orang yang sehat. Gak tahu kamu sakit? sakit apa kamu? Oke. Sakit apa kamu, Sarfad? Bukan sakit gigi, ya? Nah, kalau gitu, itulah yang disebut dengan iman, ya, dan Maximus mengatakan kita sudah memperoleh apa? Experience of divine hour. Right? Nah, Peter Damaskus mengatakan apa? Practice of the moral virtue is effectuated by meditating on what happening during the day. Jadi, kalau kamu merasa dirimu itu sakit, kita butuh anugrah. Anugrah itu berarti seperti obat menyembuhkan yang sakit. Misalnya, kalau kamu sakit perut, kamu perlu obat sakit perut. Kalau dua yang sakit, dosa yang sakit, kita perlu anugrah. Nah, anugrah Allah ini diperoleh melalui apa? Doa. Misalnya, Peter dari Damascus itu nasihatnya kita gini, kamu perlu meditasi apa yang terjadi selama satu hari itu. Apa yang terjadi selama satu hari itu, kamu perlu pikirkan lagi. Perlu pikirkan. Sehingga dari situ dia katakan kamu akan memperoleh kekuatan. Misalnya, kita seringkali kita gak merasa misalnya dalam satu hari itu kita merasa kita fine-fine aja. Kita gak perlu berdoa, kita gak perlu minta pengampunan dari Tuhan. Padahal setiap saat kita bisa jatuh ke dalam doa. Kita harus punya rasa sakit tadi. Oke, kita lanjut lagi. Kita gak boleh namanya self-satisfaction, tapi terus-menerus mencari belas kasihan awal. kemudian ada self-condomination, jadi kayak merasa salah, self-reprice, jadi perasaan-perasaan seperti itu ya, self-reprice, aku merasa tidak layak, aku banyak salahnya, jadi sehingga kita minta akan pengampunan dari Allah. Ada compunction, ada penyesalan, atau ada pertobatan, nah, kemudian yang berikutnya adalah tentu kita mencari yang namanya terapis, dokternya. Dokternya tentu apa, sang dokter itu Kristus, misalnya Lukas 4 ayat 23, coba baca. Lukas 4 ayat 23 maka berkata dan kepada mereka dan susah kuasa mengatakan kebanyakan ini kepada aku. Hai, tadi berkata diriku sendiri berkata di sini juga di tempat anak-anak asal ini segala yang sama dengan ekibat tadi terus terus baca yang benar jangan baca Alkitab salah-salah yang benar satu dua tiga jadi tabib tabib di situ fungsinya apa apa menyembuk mengobati maka tabib kita adalah siapa disini kalau rasa sakit kamu membutuhkan apa tabib ya oke nah tabib itu apa yang akan dia berikan kepada kita ya tentu langkah-langkah apa kenyembuhannya gitu ya kalau sang tabib itu berarti kalau kristus ini adalah sang tabib jiwanya gitu ya nah misalnya disini dikatakan kita dikasih misalnya anugerah terus dikasih ibadah dikasih doa perjamuan kudus nah itu adalah sakramen-sakramen untuk menyembuhkan kita ya jadi kalau kamu datang ke gereja ya mendapat misalnya perjamuan kudus sakramen perjamuan kudus nah itu adalah obat yang diberikan oleh sang tabib ya ada liturgi atau ibadah itu juga untuk apa untuk penyembuhan itu oke nah terus disini katakan a physician is one whose body and soul are sound need to present on them ya jadi disini pastor itu juga physician oke misalnya kayak pendeta atau imam ya itu adalah penjaga penginapan kalau dalam cerita itu ya orang Samaria yaitu penjaga penginapannya itu mereka yang bisa mendoakan dan menyembuhkan kita oke nah kemudian ini saya lihat aja ya nah disini roman menuliskan the successful repetition of the experience of confirmation which in medical and pathistic science is also the cure the truth of every science ya as as it absurd to say that one who does not cure and does not know how to cure is a physician ya perlu terus repetisi ya jadi misalnya kita gak cukup hanya sekali obat itu gak hanya cukup sekali diminum tapi perlu terus pengulangan ya ibadah pengulangan doa pengulangan perjamuan kudus itu pengulangan nah itu semua kesembuhan kita jadi gak ada yang instant gitu oke nah ke gereja atau melihat mengunjungi terapis misalnya kayak gereja ya para pendeta atau imam gitu ya kita juga bisa melakukan latihan sendiri gitu ya latihan sendiri itulah yang kita sebut sebagai asketism apa asketism ya misalnya kalau kamu udah pergi ke dokter nih ke terapis tentu dokter akan akan terus nanti memberikan kamu obat ya nah obat itu kan kamu perlu minum tiga kali sehari sampai satu bulan nanti habis datang lagi dikasih obat lagi kan gitu ya ini sama seperti kita setiap minggu kita pergi ke gereja terus kita menerima perjamuan kudus menerima doa mendengar firman ya didoakan diberkati di gereja itu semua adalah kayak kita sedang minum obat oke nah tapi setelah itu kan kita juga perlu latihan sendiri gitu gak hanya pergi ke gereja tetapi berlatih sendiri nah di buku itu kalian baca misalnya spiritual formation itu ada yang namanya latihan latihan badani dan latihan wani nah itu asketism ya nah oh we want particular to point to asketism asketism itu disiplin rohani atau formasi rohaninya latihan rohaninya formasi dan latihan rohani ya oke nah the forceful practice of self-control and love patience and stillness will destroy the patience hidden within us ya jadi kalau latihan latihan-latihan asketism itu misalnya pengendalian diri kasih kesabaran keheningan ya itu akan menghancurkan apa nafsu yang ada di dalam diri kita oke nah Nikitas mengatakan manusia itu punya lima indera ya ya punya lima indera nah lima indera itulah yang harus dijaga misalnya mata telinga mulut ya itu dengan cara apa vigils vigils itu berarti berdoa ya belajar study oke prayer doa kalau vigil ini doa terus-menerus gitu ya oke pray praying ini kayak kamu baca buku doa tadi self-control melatih pengendalian diri dan hesikia hesikia itu artinya silent tenang ya doa dalam keheningan nah ini kita perlu praktekkan kalau misalnya asketismnya ya makanya praksis praksis siapa tadi vigils study praying self-control hesikia nah ini kata kalau kita punya lima indera maka latihannya juga lima vigils study praying self-control hesikia apa aja vigils study prayer self-control hesikia vigils artinya apa doa semalam suntuk tadi belajar seperti sekarang ini study kemudian praying misalnya kayak berdoa baca buku doa self-control mengendalikan diri ya dan ketenangan kehesikia nah kenapa lima karena ini ada hubungannya dengan lima indera tadi pertama vigils ini berjaga-jaga terhadap mata ya dengan apa doa itu mendapat mata oke dikatakan hearing with study jadi dengan belajar seperti ini kalian melatih pendengaran melatih saya melatih pendengaran artinya melatih menangkap pelajaran yang kalian dengar tahu gak oke study untuk melatih pendengaran pijil melatih mata ya tahan gak matamu itu doa atau jangan-jangan lima menit matanya udah kemana-mana habis habis itu tutup tidur ya nah vigils kemudian doa itu dengan penciuman smell with praying intra penciuman dilatih dengan doa kemudian perasa lidah itu dengan kontrol pengendalian di diri saya mengendalikan diri mengendalikan diri dari mulut dari lidah ya dan sentuhan itu dengan peningan hesik ya nah ini kata apa ini kata asketism kata nikitas ya nikitas ini murid dari Simeon de teologian oke jadi saya ulangi yang pertama bagaimana ini kita masuk lebih dalam ya bagaimana kita mulai menyembuhkan jiwa kita yang pertama adalah kita harus punya kesadaran iman bahwa kita sakit kita butuh terapi yang kedua adalah kita datang kepada gereja pada kristus sang tabib itu nah tabib itu kristus itu sudah mewakilkan semua kuasanya kepada gereja kepada priz ya spiritual father maka kita di gereja menerima komuni doa ya firman alat atau kodla itu adalah obat yang terus menerus kita dapatkan ya dan romanis mengatakan bahwa gak bisa sekali harus terus berulang-ulang gitu ya kemudian yang ketiga kita melakukan yang namanya arketik arketisme arketisme itu tadi latihan rohaninya praksisnya nah seperti apa misalnya dari nikitas mengusulkan ada lima fijil study praying self-control hesikia ya fijil itu misalnya doa tanpa henti itu fijil ya kemudian belajar baca buku disini melatih hearing pendengaran kemudian doa melatih penciuman self-control itu melatih lidah kita dan ketenangan melatih sentuhan oke nah ketika ini sukses ya maka ini akan memurnikan nus kita oke dan dan melawan segala napsu yang jahat nah itu ya oh we can say briefly that to practice asketism is to apply God's law jadi melatih asketism ini kita sedang melatih atau melatih ketaatan kepada perintah Allah ya asketis ini satu latihan kita melatih ketaatan oke nah misalnya kita bisa lihat apa sih melatih ketaatan kepada perintah Allah itu ya kita bisa misalnya kita bisa baca dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12 nah itu tentang ucapan bahagia ya disini dikatakan ucapan bahagia dalam asketism ini disini dikatakan berbahagia misalnya orang yang miskin di dalam roh nah ini artinya apa ini perintah Allah supaya kita apa merasa kita gak kaya kita miskin tadi kita sakit ya kita sakit di dalam roh artinya kita harus mengalami yang namanya namanya miskin itu berarti butuh apa ya butuh bantuan ya kan miskin di dalam roh itu berarti roh kita kering roh kita sakit sehingga kita butuh butuh Allah nah itu yang harus dilatih di dalam asketism misalnya dalam doa tadi kan ada lima ya kita tidil tidil ini kayak doa atau pray ya nah kita eh kita melatih ketahatan kita apa pertama misalnya ambil contoh dalam matius lima kita katakan miskin di dalam roh ya jadi ini roh kita membutuhkan apa alam roh kita itu mengalami kesakitan ya kemalangan gitu oke kemudian kita lihat lagi misalnya matius lima ayat berapa lagi itu terus orang yang berduka cita ya tadi pertama miskin yang kedua berduka cita berduka cita itu ini perintah Allah supaya kita apa meratapi menangisi apa dosa dosaki kita ya kan kemudian berbahagialah orang yang lemah lembut ya kemudian berbahagialah orang yang lapar dan haus gitu nah ini perintah Allah supaya kita apa lapar dan haus bersekutu dengan Allah berbahagialah orang yang suci hatinya ya misalnya ayat yang ke delapan itu ini perintah Allah apa supaya kita memurnikan hati kita nah sehingga ini perintah-perintah Allah yang yang kita bisa latih gitu ya yang kita bisa latih dalam asketism ya misalnya disini dikatakan perintah kristus itu doa tanpa henti ya merayakan liturgi berjaga-jaga inilah perhatian nus atau pemurnian hati dan sebagainya oke coba misalnya kita lihat Roma 7 ayat 12 Roma 7 ayat 12 coba baca jadi perintah Allah perintah kristus itu kudus ya benar dan baik oke saya coba baca 1 yohanes 2 ayat 3 sampai 5 1 yohanes 2 ayat 3 sampai 5 oke tetapi barang saya kalau menurut dikirmannya di dalam orang itu sudah sempurna Allah dan nanti itulah kita di bawah perintah itu penting sekali kita taati ya bagaimana kita mentaatinya ya kita harus latih latih praksis gitu ya misalnya perintah Allah di dalam Matius 5 oke oke perintah Allah atau perintah Yesus itu banyak misalnya ya menjuruh kita berdoa ya kita harus kerjakan itu namanya ketahkan ya beribadah itu perintahnya berjaga-jaga itu perintah misalnya dalam 1 yohanes 2 ayat 3 sampai 5 kalau kita tidak menaati perintahnya berarti kita sebetulnya sedang apa kalau kita tidak menaati perintahnya berarti apa pendud pendud setah gitu ya 1 yohanes 5 ayat 3 iya kasih kepada Allah itu adalah buktinya kita menaati perintahnya oke nah kemudian ini ya Dionysius itu mengatakan kitab suci itu mengajarkan kepada kita ya untuk apa ya mengamati perintahnya dan menjalankan perintahnya ya Pak Lamas mengajarkan kepada kita bahwa menyatu dengan Allah dan menjadi serupa dengan dia tentu di dalam perbuatan perbuatan yang baik gitu dalam perbuatan perbuatan yang baik kemudian dikatakan disini the value of God's commitment adalah disini menaati perintah-perintah Tuhan ya dan itu akan mendatangkan apa manus kita akan dibebaskan dari segala dosa jadi penting sekali ya kita menjaga atau menaati perintah-perintah Allah ya sehingga makanya kita perlu apa namanya arketism nah Gregory dari Sinai mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjaga perintah Allah atau menaati perintah Allah kita membutuhkan roh kudus ya ya disini apa kita tidak berjalan sendiri ada roh yang menentun kita nah bercerita tentang perintah menaati perintah Allah itu bukan sesuatu yang gampang ya karena kita lihat contoh di dalam kitab suci ya oke nanti sebelum sampai ke contoh itu kamu tahu bahwa asketism misalnya kayak tadi ya injil praying dan sebagainya itu kan melatih kita supaya kita jadi taat ya tadi disini asketism itu saat itu tadi kalau kita baca misalnya dalam 1 Yohanes itu membuktikan bahwa kita itu mengasih Allah ya mengasih Allah berarti kita taat kepada perintahnya oke jadi disini kita bisa mengatakan ya praktis asketism itu adalah apply God's law to keep his command jadi kalau kita melatih doa melatih apa tadi pengendalian diri esikia belajar praying itu sebetulnya kita sedang melatih taat kepada Allah nah ketaatan itu bukanlah sesuatu yang gampang sulit oleh sebab itu kita membutuhkan anugerah Allah ya membutuhkan roku roku dus nah saya ingin kalian misalnya baca ini ya bentar ini tadi dikatakan Gregory dari Sinai dikatakan ya the more we keep the commandment the more manifestly the holy spirit set his brilliant light on earth jadi semakin kita taat maka roh kudus itu akan semakin menolong kita tapi kalau kamu tidak mau taat ya roh kudus itu tidak akan menolong kamu jadi dari kita dulu dia katakan ya dari ketaatan itu harus dari kita dulu oke tadi saya katakan satu ketaatan itu tidak gampang ya misalnya kita lihat contoh di dalam scripture ya di dalam Alkitab coba kita baca ini ya sekarang kita pakai buku ini ini dari makarius ya komili yang ke sembilan coba baca ikat baca yang ini dulu bagaimana 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 begini janji-janji dan membuat Allah melalui berbagai ujian dan kecewaan kita diberaskan dari serangan yang yang diberikan pada alam oke oke jadi kalau disini kamu lihat ya bagaimana ya untuk mencapai yang namanya sebuah ketatan ya disitu dikatakan kita butuh kuasa rohani kasih karunia Allah yang bekerja di dalam kuasa Allah atau kasih karunia Allah itu sabar bijaksana dan menyentuh diri kita ya Allah tahu kita orang-orang yang gak suka hat ya tetapi Allah tetap mengasihi kita dia sabar kita nah apakah kita juga sabar ketika kita menghadapi satu tantangan godaan cobaan nah ya apakah ada pencobaan pencobaan itu kita bisa gak bahwa kita bisa masih bisa menyenangkan Allah menyenangkan roh kudus ya kita menunjukkan kejujuran dan akun untuk waktu yang lama tahan semua orang bisa ya kita lihat contoh contoh kasus ya di dalam kitab suci baca lagi apa yang saya katakan ini benar-benar berbukti dalam kasus kita pernah ada waktu yang diperlukan yang diperlukan keinginan alam yang diperlukan sebelumnya pengenadirinya dan kemampir kelihatan kelihatannya dengan seberapa banyak kerja serang penderitaan dan kemampiran yang diperlukan oleh binaburu dan tidakkah yang menanggung semuanya dengan berat dan semua isu yang terbukti sebagai hamba awan yang muncul dan kejahat yang menjadi raja besi dan membuat segala sesuatu yang tidak terlihat itu digunakan dan digunakan secara dan dengan penanya nah contoh kasus Yusuf pernah baca kan kisah hidupnya kan oke nah kamu lihat tetap gimana dia bisa melalui semua itu ya nantinya dia bisa tetap taat kepada Allah tapi kamu lihat berapa banyak kerja keras penderitaan kesusahan yang dia harus buktikan terlebih dahulu baru akhirnya nanti rencana Allah tergenapi di dalam dia dia jadi raja mesir dia nyelamakan bangsanya dari kelaparan ya kan tentu ada Yusuf ini sehingga keluarga-keluarga yang dia di 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 Israel itu bisa terselamatkan sehingga mereka semua satu keluarga menghenti ke mesir gitu ya tapi untuk menjadi apa raja mesir ini gak cuma asketismnya gak cuma simple aja gitu tapi begitu banyak kerja keras kerja keras itu maksudnya asketismnya penderitaan kesusahan yang dia harus buktikan terlebih dahulu baru dia bisa berhasil nah ini kasus Yusuf yang kedua Pak Baca Afin ada yang sama juga di tulisan tentang Allah mengurapinya sebagai raja melalui nabi dan setelah diurapi dia terus melalui kendiri dari Saul yang memaninya yang lalu dimanakah pengurapan Allah itu dimanakah janji yang sedang digunapi dengan setelah setelah pengurapannya dan melalui kendiri di setelah diurapi mau jadikan raja malah lontang lantung di padang gunung malah sembunyi terus dari Saul terus nah malah mau dibunuh ini raja yang menderita bagi banyak penderitaan setelah dia dicobain menderita selama beberapa waktu dan sabar menanggung semuanya itu dengan menanggung sepercayaan yang hanya kepadaku dan kepercayaan setelah bahwa apa yang dilakukan Allah kepada aku dengan perantaraan Nabi dan apa yang diiliki dan diiliki membuatkannya tentang aku tidak dilakukan lagi akan terjadi 1-16 ayat 13 seterusnya setelah setiap lama menanti akhirnya pindah Allah digunapi dan menjadi raja setelah melalui begitu banyak kecepatan waktu Daud sebelum dia jadi raja yang besar apa yang dia alami di sini iya banyak penderitaan misalnya apa iya mau dibunuh oleh Aul akhirnya dia sembunyi dari satu tempat ke tempat lain bahkan pernah jadi pura-pura gila supaya tidak ketangkap apalagi ada banyak penderitaan cobaan tapi dia sabar menanggung semuanya itu baru dia bisa berhasil jadi raja begitu juga mau menanti Allah jangan sedikit misalnya kita gagal terus kita sudah tidak mau taat lagi oke jadi kita harus tekun terus praksis gitu ya kalau Daud misalnya yaudah aku nyerah aja biar dibunuh oleh Saul aja ya terbunuh dia gitu bukan bukan Daud lagi jadi mati dia oke yang keempat coba baca siapa ini kamu kamu kalau salah baca dendai pemimpin pemimpin terus pulangnya kita yang sama kisah yang sama dengan musik Allah karena dia telah mengetahui dan mengetahkan susah sebagai pemimpin dan penjelamatan saja pengatul agarnya penjadian dari dan dengan demikian dia itu besar dengan kekayaan kemegangan dan kemewaan karena yang telah diajak dalam kejauhan nyikmat orang mentir kita para rasuk ketika dia mencapai usia dewasa dan menjadi sangat yang menolak semua hal itu dan lebih memilih peneritaan dan kecilan kristus seperti yang dipatakan oleh sang rasuk daripada untuk sesaat menikmati kesenangan dewasa diberani pasal kegelas ayat kempat yang menjadi yang menjadi berapa lama waktu yang dihabiskannya untuk tinggal sebagai seorang seorang yang dibesarkan dalam pangguan begitu banyak kesenangan dan kemewaan kesadaran dan akhirnya setelah dipuji oleh Allah dan berhenti setia dengan penuh kesabaran karena telah mengalami banyak kesukaan ia dianggap menyelamat dan memimpin menjadi rajukan sa'israel dan Allah menjadikannya sebagai Allah bagi seorang keluarga pasal 7 ayat karena melalui dia Allah memukul mesir dan menunjukkan hal-hal yang besar dan menakutkan kepada kira dan akhirnya menenggelamkan mesir ke kira kira setelah 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 Allah dan setelah hikmat dan kira dan kira dan rencana alam oke jadi kamu lihat ya Musa disini contoh Musa dia 40 tahun hidup 40 tahun pertama hidup dalam kemewahan dididik dengan segala hikmat dari orang mesir hidup dalam kekayaan dalam kemegahan itu 40 tahun yang pertama oke kemudian 40 tahun yang kedua dia mengungsi dari mesir ya hidup dalam kesusahan dalam penderitaan nah umur 80 tahun Tuhan Allah panggil dia sekarang kamu balik ke mesir bawa kaum bangsamu keluar dari mesir nah waktu dia memimpin bangsa Israel itu ya dia harus bagaimana dia jadi penyelamat jadi jadi pengimpin bangsanya ya memukul mesir dan melakukan hal-hal yang menantikan ya menjatuhkan 10 tulang kepada bangsa mesir membawa bangsa Israel itu keluar ya menenggelamkan mesir ke dalam laut dan 40 tahun berikutnya dia harus menderita di padang gurun membawa bangsa Israel yang keras kepala itu menuju ke tanah kanan atau yang kita kenal sekarang Palestina oke nah itu setelah sekian lama begitu banyak cobaan penderitaan baru kehendak dan rencana Allah tergenap tetapi kehidupan Musa kita bisa mengatakan ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah tapi kita lihat kasusnya ya begitu banyak penderitaan oke yang kelima untuk Abraham coba baca Helmi hal yang sama juga terjadi pada Abraham berapa lama sebelum malam berjari untuk memberi seorang muda namun ia tidak segera menutupkannya namun beberapa tahun lamanya ia tidak menangkut kejualan namun dengan sabar ia menangkut semuanya yang menimpannya ia sangat yakin bahwa dia yang telah berjari tidak akan berdosa tetapi akan memuji janjinya maka ia memenuhi janjinya terus iya untuk Abraham juga ya berapa lama dia harus menunggu Ishak lahir lama ya berapa tahun harus tunggu berapa tahun sejak janji Allah itu dia akan melahirkan seorang putra bahkan Abraham sampai tidak sabar dia mengambil budaknya terus melahirkan Ismail tapi Allah terbukti memenuhi janjinya dan dia setia menantikan janji itu ini contoh Abraham kemudian yang ke-6 misalnya kasus Nu atau Neno demikian demikian juga menunjukkan oleh Allah pada tahun 570 dan baru 4 terang Allah yang mengumpulkan bahwa ia akan datang air ke seluruh bumi hal ini baru terjadi pada tahun ke-6 setelah 100 tahun dengan kesalahan dan berhubung namun tidak akan meragukan sedikit bahwa Allah akan dilakukan apa yang telah dikirpankannya ia benar-benar yakin bahwa apa yang telah dikirpankan Allah pasti akan terjadi maka dituji dengan kemauan yang tinggi dan terpadu oke jadi Nuh misalnya disuruh buat batra dia harus menunggu berapa lama apa 100 tahun ya kan selama 100 tahun Nuh menunggu jadi selama 100 tahun itu dia bikin batra ya kok gak datang-datang nih janji Allah katanya mau turunin air bah banjir ya kan 100 tahun ini waktu yang tidak sedikit ya tetapi apa yang terjadi dengan Nuh dia tetap punya iman kabaran kemauannya tetap gu ya taat oke sampai memang ternyata benar ada air air misalnya Nuh nunggu 10 tahun aja dia udah gak sabar gitu ya dia akhirnya gak buat batra dia udah gak percaya lagi dia akan tenggelam juga ya zaman dulu orang itu hidupnya bisa sampai ratusan tahun Nuh itu hidup umur berapa 600 atau berapa 800 nah Nuh oke di zaman dulu itu umurnya panjang-panjang kalau sekarang paling kamu salah 80 bonus oke itu zaman dulu ya nah baca lagi Sonia kami kami telah memberikan segi dari setuju untuk menunjukkan bahwa kosan baiklah di adil dan di manusia dan karyo yang diberikan untuk berjual itu yang mungkin dengan banyak pengetahuan dengan pengetahuan kita bahkan kesubahan dari ini artinya apa ini coba kali mas ini jadi untuk taat kepada Allah kita apa akan mengalami banyak apa kan kami banyak pengetahuan ya nah kita gak mungkin bisa hadapi sendiri maka disini kita butuh apa kuasa anugerah ilahi ya nah ini diberikan kepada jiwa yang setia oke jiwa yang setia jiwa yang punya daya tahan jiwa yang sabar ya jiwa yang tahan terhadap pencobaan dan uji 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 coba coba lagi nah kamu diuji ya Allah gak pernah maksa gitu anugerahnya tidak pernah memaksa tetapi bekerja sama dengan kamu dengan tanda bebas sehingga kamu kalau Allah gak pernah maksa kita punya tanda bebas kita bukan robot ya kan sehingga kita diuji dengan segala macam peneritaan jadi simpelnya kalau kamu mau taat ya taat itu berarti kamu harus menghadapi segala macam peneritaan atau pencobaan terus dan ketika manusia tidak berlaku atau dan salah apapun tetapi selanjutnya dikomenasi semua perintah setelah dikomenasi 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 oke apa yang kamu tukap dari yang kamu baca selaras dengan kasih karunia dengan menaati semua perintah maka dianggap layak untuk menerima kebebasan dari semua nafsu tadi penyembuhan tadi kalau kita menaati semua perintah tadi kembali ke buku ini dikatakan menaati perintah itu sama artinya kita sedang melakukan asketism kita bisa mengatakan bahwa melatih asketism itu yang melatih menaati perintah Tuhan perintah Allah ternyata untuk menaati perintah Allah disini banyak coba atau banyak penderitaan contoh kasusnya tadi apa Yusuf Nuh Abraham Daud Musa apa lagi contohnya lima tapi kita masih banyak terus nah kalau kita bisa tadi menaati semua perintah maka kita dianggap layak kalau enggak berarti belum layak kan gitu ya nah layak disini maksudnya apa layak oleh Allah berarti apa disini kita akan layak menerima kekayaan rohani ya layak untuk berpartisipasi di dalam kemuliaan dalam keselamatan dalam kekekalan itu oke itu nah layak menerima pengangkatan roh kudus nah ini kata Makarius ya kok baca lagi ya Delty apa sesungguhnya orang seperti ini dapat menerima kudus seperti yang ditulis dia tahu dari kekepanan karena dia berbicara dan dimana dia berdiri tingkat kesespernaan apa yang telah dihalang tetapi tidak ada orang di dunia ini yang dapat mempertahui dan hanya orang yang menimu roh kudus 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 yang dikatakan kudus kami mengatakan hal-hal rohani orang yang tidak rohani adalah orang yang kudus dari rohani yang melihat sendiri sendiri tetapi orang yang rohani tetapi dia sendiri misalnya ini apa yang kamu tangkap disini kalau kita adalah orang-orang yang taat hati maka kita menjadi orang-orang yang rohani dan kita tidak dihakimi oleh siapa oleh siapapun gitu ya misalnya disini dikatakan dalam 1 korintus 2 13 15 kalau orang-orang yang tidak rohani orang-orang yang tidak menerima apapun dari rohani kalau kamu tidak rohani saya mengajari apapun tidak masuk tidak bisa terima dia akan anggap itu apa tetapi kalau orang-orang rohani menghakimi segala sesuatu tetapi yang sendiri tidak dihakimi oleh siapapun terus bacahi orang-orang yang demikian mengunggap semua hal yang berbeda di dunia kekayaan kemewahan dan semua kesenangan interawi dan bahkan pengetahuan dan segala sesuatu yang ada di dunia ini sebagai objek yang harus dikawal ini jadi kalau misalnya hal-hal yang dianggap berharga di dunia kekayaan kemewahan semua kesenangan interawi bahkan pengetahuan dan segala sesuatu yang di dunia ini bukanlah sesuatu yang penting lagi bukan sesuatu yang dikejar lagi tapi yang dikejar adalah bagaimana kamu tetap taat kepada Allah jadi misalnya ini misalnya uang uang itu kan saingannya Tuhan kamu lebih akan memilih Tuhan atau uang misalnya kalau kamu memilih uang disini kamu jadinya tidak taat misalnya contoh kasus semua orang butuh uang tapi karena kamu butuh uang akhirnya kamu jadi tidak taat sama Tuhan berarti kamu lebih meningkat uang uang misalnya kamu mencuri uang nah itu kan artinya apa kamu melanggar perintah Tuhan demi nah ini misalnya masalah kekayaan oke nomor sembilan coba baca ini seperti hanya orang yang menerita demam yang membara yang muat dan berdua makanan atau minuman apapun yang kamu sawarkan kepadanya meskipun itu sangat besar karena ia terbakar oleh demam dan benar-benar terbakar karenanya demikian mereka yang terbakar oleh perintuan yang kudus dan terhormat akan roh kudus dan segali terluka dalam jiwanya oleh cinta kasih akan kasih alam oke nah ini apa untuk kasus misalnya kalau orang yang sedang demam demam kan semua nah kalau orang yang sedang sakit misalnya kamu kasih dia makanan minuman apapun yang bahkan yang sangat lezat dia gak ada selera ya kan kalau sedang sakit kenapa karena demamnya itu membakar nafsunya tadi selera makannya jadi hilang gitu karena apa panas demam tadi ya gitu nah sama seperti kalau kita demam atau terbakar oleh kerinduan yang kudus dan terhormat akan roh kudus maka apa ya jiwa kita itu akan selalu apa dia terluka dalam jiwanya oleh cinta akan kasih jadi makanan-makanan duniawi itu hal-hal dosa yang dunia itu ditolak sama kayak kamu lagi sakit nolak makan makanan yang enak walaupun itu enak gitu tapi kamu gak ada selera gitu sama kalau kita punya kita demam atau kita terbakar oleh kerinduan akan alah maka kita akan menolak makanan-makanan yang yang membuat kita berdoa berdoa paham ya maksudnya oke coba latih lagi baca yang benar mereka mereka terbakar oleh api ilahi dan api segali yang Tuhan datang ke dunia ini untuk melayakannya menyalakan betapa dia ingin agar malih segera digenapi mereka terbakar oleh perlindungan segali kepada Kristus sehingga segala terfakti yang ada di dunia ini yang dianggap yang dianggap berbiasa dan dianggap hina dan tidak berharga karena aplikasi mereka kepada Kristus yang mengikuti mereka mengikat mereka dan merobat mereka mereka dengan khasat kepada Allah dan hal-hal baik segali yang menuntun kepada kasih dari kasih yang demikian tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari dunia ini seperti yang yang kita yang disaksikan oleh rasu siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus Roma pasal 8 ayat 35 dan semua yang mengikutinya oke nah jadi kalau kita terbakar oleh hati ilahi kayak tadi kita demam tapi maka kita terbakar oleh kerinduan surgawi kepada Kristus nah ini yang perlu dilatih misalnya kalau kamu melakukan epistle tapi kayak biasa aja gitu ya gak ada rasa terbakar ya kita belum menyalakan apa api surgawi ya nah disini mereka terbakar oleh kerinduan surgawi kepada Kristus sehingga segala sesuatu yang ada di dunia ini yang dianggap luar biasa berharga tapi kita anggap hina dan tidak berharga karena apa api kasih mereka kepada Kristus yang mengikat mereka membakar mereka jadi apa yang membuat kita jadi membenci dosa apa yang membuat kita jadi membenci dosa apa yang membuat kita itu merasa hal-hal di dunia itu jadi tidak berharga lagi jawabannya disitu apa jangan ngarang sendiri asa kerinduan terbakar oleh kerinduan akan Kristus koknya disini terbakar dan mengobarkan mereka akan hasrat kepada Allah dan hal-hal surga surga yang menuntun kepada kasih kalimat kalimatnya berat bacanya pelan-pelan ini ikat mikir dulu sebelum jawab ini Rizna Rizna gimana kita membenci dosa itu jawabannya kalau kita punya api jadi kalau dosa itu perlu dibakar dihabisin dihangusin untuk bakarnya pakai apa api benar untuk membakar itu kita tutup air api api ini api dari mana api dari alam api kasih kamu punya api 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 apinya membakar kamu bakar email nanti kosong dia harus punya bakar dosa itu harus dibakar dengan pakai api kasih kepada Chris makanya Paulus itu mengatakan saking kuatnya api itu saking kuatnya kerinduan itu dia mengatakan apa ini menunjukkan bahwa Paulus itu punya punya apa punya apa api kasih atau kerinduan apa kerinduan kepada Chris nah pertanyaan disini kamu kan misalnya rindu disini sama orang tuamu alamak kayaknya enggak deh ya kalau sama orang tua mungkin rindu sama ada ada lah ya ya kan karena masih dia baru berpisah nah tapi kerinduan sama Chris gimana ada enggak oke kita selesaikan happy baca atau ini depan email email tapi nah gimana kita punya api nah jadi kamu jangan masuk ke dalam hal-hal yang membuat api itu padam misalnya apa hal-hal duniawi itu ya terus terakhir harus berbasan dan segala keperhatian muliawi dan materi sehingga yang dapat berkumpulnya disesokan dengan hal-hal setujuannya itu mengharapkan semua hal ini terima kasih berita-berita yang berburu pada perjuangan perkegian yang suka menelah dan berkumpul yang melalui orang dan dikakai manajir mereka berkumpul harus dikirasi dengan berkumpul dan berkumpul apa itu coba ini wiki saya gak mau tanggung disini Pak Sarfat Sofi apa ayo tiga orang kalau gak bisa jawab sampai jam sepuluh kita gimana kita punya api sekarang tadi kan api untuk mengakai dosa pertanyaannya gimana saya bisa punya api yang kayak Paulus apa yang akan dapat memisahkan aku dari kasih Kristus jadi kita harus disibukkan dengan satu tujuan yaitu apa mengarahkan iya ketaatan tadi bagaimana kita taat pada perintah waspada perjuang perhatian keasikan keasikan jiwa itu harus berpusat pada nilai-nilai yang ilaki yang transcendent itu oke soal bacaan Sofi dia bilang kamu harus potong semua cinta duniawi kasih sayang bahkan terhadap orang tua dan kerabat apalagi pacar enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada loh pacarmu siapa pacar pacar itu dua satu yang duniawi dunianya dipotong lanjut lagi nah jadi kalau bagaimana kita punya api tadi kita harus memotong diri dari semua rintangan kasar dan duniawi misalnya apa disini oke terus cinta duniawi terus ya jadi kasih sayang kepada kristus itu nomor satu bukan kepada orang tua atau kerabat nah itu terus tidak memberi perhatian pada hal-hal yang lain ya nafsu kekuasaan kemuliaan kehormatan duniawi perteman duniawi masalah duniawi oke terus dia dia berkomun generasi sebelumnya untuk mencari keberadaan dan dia dapat bekerja dengan gagah berani dan nanti dengan penuh pengharapan akan kedatangan Tuhan berbicara dengan cara yang sama dalam kesabarannya puasai lajiwamu rupas pasal 21 ayat 19 dan lagi tetapi carilah dan lupu kerjaan Allah semuanya diakui kepada Allah ini masih banyak kita sampai sini dulu kita sambung lagi minggu depan prakteknya praksisnya apa satu minggu ke depan tusin pacarmu tusin hal-hal yang masih mengikat atau memadamkan api ya wiki ya ini apa olive di belakang marsha oke bu kesia ada pertanyaan belum pak belum ya kita sampai di sini sampai jam oke bu kesia berdoa buat kita baik mari kita satu dalam doa bapak kami yang bersatu dalam kerajaan surga bapak kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang pada sore hari ini kami mengucap syukur karena sesi kami hari ini tentang formasi latihan kami telah selesai berdoa secara khusus untuk Pak Hendi Tuhan berkati kesehatan ramai sukacita seluruh keluarga Tuhan berikan kesehatan juga ya Tuhan pakai dimanapun Pak yang boleh berada menjadi saluran berkatmu Tuhan pakai lebih dahsyat lagi teman-teman yang ada di setoria terima kasih Tuhan berikan mereka juga kesehatan berikan mereka juga sukacita di saat mereka jauh dari keluarga Tuhan akan hiburkan terima kasih Tuhan sementara kami juga akan berpisah satu dengan yang lain biarlah kasih Tuhan Yesus turun atas kami semua terima kasih Tuhan terima kasih Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur karena kasih yang sungguh luar biasa haleluya amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih